Intro Polres Metro Jakarta Selatan telah mengemankan pengusaha ponsel Putra Seregar dan artis Riko Valentino Keduanya ditanggap terkait kasih dugaan pengeroyokan di sebuah kafe di kawasan Cekajang, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Polres Metro Jakarta Selatan, Komis Budi Hirti, mengatakan pengeroyokan yang dilakukan Putra Seregar sekitar pukul 02.30 WIB terhadap korban atas nama inisial MNA Jadi, kronologi peristua pidana tersebut pada saat itu baik korban maupun terduga pelaku berada di kafe tersebut Kondisinya ada yang sedang dalam keadaan minum atau mabuk Kemudian peristua ini dipicu karena ada salah satu kawan perempuan yang dikelompok RV dan PS Kemudian mendatangi ke meja korban MNA Ternyata hal itu pun membuat Riko Valentino tidak senang Namun terkait apa yang dibicarakan saat itu masih dalam proses penyelidikan pihak berwajib Kemudian mendatangi korban MNA kemudian melakukan pemukulan terhadap korban Kemudian tersangka PS bersama-sama disitu dengan dia memandang dan mendorong MNA Dari peristiwa tersebut terekam CCTV yang ada di dalam kafe Setelah mengalami kejadian itu korban pun belum langsung melaporkan ke aparat kepolisian Dan dirinya hanya melakukan visim saja Hal ini diharapkan dapat menempuh jalur ke keluargaan atau damai Kemudian setelah peristiwa tersebut sebenarnya dari korban MNA belum melaporkan kepada kepolisian Hanya meminta visim saja Dengan harapan pada saat itu Tanyakan kami tanyakan kenapa tidak melapor ke polri Karena mereka ingin ini ada jalan damai Mereka mencoba hubungi RF dan PS Namun sampai dengan 2 minggu kurang lebih tidak ada tangkepan Sehingga tanggal 16 Maret baru kas ini dilaporkan kepada polri secara resmi Kemudian kami dari polri melakukan proses penyelidikan maupun penyelidikan terhadap kas ini Atas perbuatan Putra Siregal dan Rico Valentino Tersangka ini kita jarak basal 170 ke UAB dengan ancaman 5 tahun pencer